Salam sejahtera bagi kita semua Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizabat Saya absen nomor 19 dan dari kelas 202 di satu pajak 2019 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai apa itu PPN Dan barang apa saja yang dikenai PPN Beserta contoh-contohnya, nanti saya akan kasih tau di bagian akhir Video ini bukan bermaksud untuk menggurui siapapun Di sini saya juga masih belajar Jadi mari kita belajar bersama-sama mengenai PPN PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang kena pajak atau BKP Dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean Nah, barang kena pajak sendiri menurut pasal 1 angka 3 undang-undang PPN tahun 1984 Dibagi menjadi 2 Barang berwujud dan barang tidak berwujud Barang berwujud sendiri juga dibagi menjadi 2 Barang bergerak dan barang tidak bergerak Pada dasarnya, semua barang dapat dikenakan PPN Kecuali UU menetapkan sebaliknya Atau biasa disebut dengan negative list Lalu, apa sih yang dimaksud negative list tersebut? Negative list dibagi menjadi 4 Simak berikut ya Jadi, selain barang yang termasuk dalam negative list Semuanya dikenakan PPN Nah, ini adalah 4 kategori barang yang tidak dikenakan PPN Nah, yang pertama Barang hasil pertambangan atau hasil penggeran yang diambil langsung dari sumbernya Misalnya, panas bumi, batu-batuan, dan sebagainya Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak Contohnya, beras, jagung, gandum, dan sebagainya Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sebagainya Hal ini dikarenakan hal-hal tersebut sudah dikenakan pajak oleh pajak daerah Atau biasa kita kenal dengan PDRD Pajak daerah dan retribusi daerah Yang keempat atau yang terakhir adalah Uang, emas batangan, dan surat berharga Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh barang dikenakan PPN Kecuali 4 kategori yang barusan saya sebutkan Nah, berikut adalah barang yang tidak dikenakan PPN Berupa barang pokok, yaitu telur Lalu, barang apa aja sih yang setiap hari kita gunakan Ternyata barang itu dikenakan PPN Barang itu adalah alat-alat mandi Kenapa alat-alat mandi tersebut dikenakan PPN? Ya, karena alat-alat mandi tersebut Tidak termasuk dalam negative list yang saya bacakan tadi Dia termasuk barang-barang lain yang dikenakan PPN Contoh lain yang dikenakan PPN berupa Sikat gigi, sabun cuci tangan Semua jenis sampo Dan sabun mandi Nah, jadi kita tahu kan Kalau kita sehari-hari memakai alat tersebut Dan ternyata barang tersebut dikenakan PPN Kita juga bisa mengetahui bahwa barang itu dikenakan PPN Dari struk setelah kalian membayar barang tersebut Bahwa akan tertulis 3PKP sudah termasuk PPN Jadi, setiap-tiap kalian telah membayar PPN Jika kalian membeli barang Yang dalam bisa diartikan lagi Tiap-tiap dari kalian telah berkontribusi dalam pembangunan negara Selamat buat kalian Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya Dadah 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 Dadah